Seorang remaja yang baru berusia 17 tahun, Sabtu malam tewas di Rumah Sakit Yarsi, Bukit Tinggi. Sebelumnya, korban berkelahi dengan salah seorang siswa dari sekolah yang berbeda. Pemicu perkelahian tersebut karena pelaku tak suka korban menjalin hubungan dengan mantan teman dekatnya. Hasil olah TKP yang dilakukan oleh Satres Krim Polres Bukit Tinggi, terungkap jika pemicu kematian korban diawali dengan cek cok di media sosial. Pelaku tidak terima dengan sikap korban, kemudian menerima tantangan duel satu lawan satu. Mereka sepakat berduel di daerah belakang balok, tepatnya di depan rumah dinas Wali Kota, sekitar 200 meter dari Mapo Res Bukit Tinggi. Pelaku lebih dulu tiba di lokasi, sekitar jam 12 siang. 10 menit berselang, korban menyusul pelaku. Saat bertemu tersebut, pelaku memukulkan helmnya ke kepala korban, yang menyebabkan korban langsung tersungkur. Karena luapan emosi, pelaku menginjak kepala korban dan membenturkannya ke aspal. Melihat korbannya tak berdaya, pelaku kemudian kabur. Warga sekitar yang melihat peristiwa itu membawa korban ke rumah sakit Yarsi. 7 jam kemudian, pihak rumah sakit menyatakan korban meninggal dunia. Penyebab korban meninggal itu akibat penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka yang mana korban di rumah sakit tadi sore sempat muntah darah. Barang bukti yang diamankan? Untuk barang bukti sendiri, yang diamankan itu adalah sebuah helm, yang mana helm tersebut digunakan untuk memukul korban. Sesaat setelah korban tiba di TKP, turun dari motor, dan korban langsung dipukul oleh terlapor atau ABH, dipukul pakai helm, kemudian terjatuh di aspal, langsung diinjainya oleh ABH. Kini, pelaku ditahan di Malpores Bukit Tinggi, penyidik dari unit perlindungan perempuan dan anak, memeriksa pelaku secara intensif. Helam milik pelaku disita petugas untuk dijadikan barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dengan status anak berhadapan dengan hukum atau ABH ini dicerat dengan Pasar 80 Ayat 3, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Juntoa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sri Lewis melaporkan dari Bukit Tinggi.